Bung Toel itu selalu mengkritisi pelatih. Karena pelatih lah yang paling bertanggung jawab. Mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyo. Saya yakin, tidak semua orang tidak setuju dengan naturalisasi. Tapi seyokianya naturalisasi ini diimbangi dengan pembinaan usia dini yang baik. Sehingga keduanya bisa berjalan beriringan. Dan muaranya nanti di tim nasional kita akan bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang kuat. Gabungan dari pesepak bola lokal yang berkualitas. Yang disisipi oleh beberapa pemain naturalisasi yang juga berkualitas. Semakin memanaskan keadaan. Dunia sepak bola Indonesia diguncang oleh kontroversi setelah beberapa legenda tim nas Indonesia. Termasuk Bambang Pamungkas dan Boas Salosa. Memberikan kritikan pedas terhadap Tommy Welly yang lebih dikenal sebagai Bung Toewel. Kritikan tersebut muncul setelah Bung Toewel menyampaikan pendapat kontroversialnya terkait kinerja pelatih tim nas Indonesia, Shin Taeyong. Dalam wawancara yang kontroversial, Bung Toewel menyatakan bahwa Shin Taeyong tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi tim nas Indonesia dan bahwa keputusan PSSI untuk mempertahankan kontraknya adalah kesalahan besar. Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan tajam dari beberapa legenda sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas, mantan kapten tim nas Indonesia dan salah satu pencetak gol terbanyak, mengeluarkan pernyataan yang sangat lugas. Saya pikir, Bung Toewel perlu memahami bahwa membangun tim yang kompetitif di tingkat internasional bukanlah tugas yang mudah. Kritik memang penting, tetapi seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan konstruktif, ujarnya. Boas Salosa, pemain sayap yang juga meninggalkan jejak besar dalam sejarah tim nas Indonesia, turut memberikan pandangannya. Shin Taeyong membawa perubahan positif untuk tim nas kita. Kritik itu harus fair dan mempertimbangkan kemajuan yang sudah dicapai, bukan hanya menilai dari satu sisi, kata Boas dengan nada tegas. Sementara itu, beberapa analis sepak bola menilai bahwa komentar Bung Toewel justru dapat merusak semangat dan kebersamaan di tim nasional. Keputusan PSSI untuk mempertahankan Shin Taeyong sejauh ini didasari oleh perkembangan positif yang telah dicapai tim nas di bawah arahannya. PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi ini, namun, para penggemar sepak bola Indonesia di media sosial berbagai pendapat. Beberapa mendukung kritikan Bung Toewel, sementara yang lain menegaskan perlunya memberikan dukungan dan kesabaran kepada pelatih dan tim nas Indonesia. Kontroversi ini menambah warna dalam perjalanan sepak bola tanah air, sementara para legenda dan penggemar sepak bola terus memantau perkembangan dan langkah yang akan diambil PSSI untuk menanggapi masalah ini. Terima kasih telah menonton!